selamat menikmati selamat menikmati unik, makamnya unik penasaran saja, pengen tahu karena disini tidak ada tanda pengenal tidak disebutkan nama puyangnya siapa dari tahun berapa juga tidak disebutkan jadi kita coba tarik kita undang penjaganya nanti ya ataupun nanti informasinya disampaikan saya juga tidak tahu saya hanya bertanya dan mereka menjawab benar salahnya wallahualam, ini hanya mediumisasi saja tidak perlu diakini anggap saja ya sekedar tambahan-tambahan referensi saja mari kita jauhkan segala bentuk perbedaan kita ambil manfaatnya saja ini di channel Cahyo Kumala Peziarah Pejalan Kaki dari vlog beliau kita tarik saja nanti kita undang kita coba tanya-tanya terima kasih buat para saudaraku semuanya dimanapun berada atas segala bentuk dukungan-dukungannya semoga bermanfaat sehat olafiat barokah halal dibukakan semua pintu rizkinya dengan izin sanghyang nur syahyaning nurwana semua yang menyusup dari jin sehatan semuanya energi-energi negatif yang ditubuh mediator dari ujung kaki sampai kebun-bunnya semuanya dinetralkan semuanya tarik semuanya yang sudah menyusup terlebih dahulu otomatis menguap semuanya jika masih bertahan meledak semuanya 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 dengan izin sanghyang nur syahyaning nurwana gaib yang terkuat yang menjaga makam yang saya tunjuk ini di video ini saya minta datang disini masuk ke tubuh mediator yang ada di depan saya dengan mudah yang menyusup otomatis langsung meledak semuanya 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 merasa nyaman merasa nyaman sallallahu ala muhammad 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 kita suaranya tersambung berbicara bahasa manusia hanya perkataan yang jujur saja yang keluar dari mulutnya jika berbusta terbohong otomatis langsung terpotong-potong sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad terbohong ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad energinya stabil sallallahu ala muhammad wujudnya bagi sallallahu ala muhammad jenis sang yang merucah yang meruaklah radius 20 meter dari sini terbenteknya pun semua cincin fasik yang ada radius 20 meter yang berani mendekat otomatis langsung Hai usianya berapa gitu hai hai 5.000 tahun tapi yang penjaga utama atau bagaimana ya saya sendiri yang menjaganya sendiri saja iya ada anak buah saya tapi Oh kaki ini yang dijaga ini siapa gitu Hai sosok pendekar di katanya ulama bukan pendekar dari tahun berapa ke seribu 700 ya betulan ini pendekar atau ulama pendekar dengan izin sang yang nusahkan jika berpohong terpotong-potong saya tidak berbohon aslinya terima lagi pendekar ini ngelang-ngatau memang dari sini aslinya dari sana memang asli dari sini dulu makam ini tempat apa sebelum beliau dimakamkan di sini tidak ada kosong tanah kosong ya memang tempat kosong Oh bukan ini rumah beliau bukan bukan kalau padepokannya dulu dimana lagi tidak mempunyai padepokan berarti berdiri sendiri individu ada apa saya didatangkan ke sini saya penasaran saja mau nanya namanya siapa iya nanti biar bisa diketahui juga oleh yang lain mana kesaktiannya saja kenapa iya tidak apa-apa siapa lagi Jangan izin sang yang mercahian yang merwana Bisa menyerap informasi yang sebetul-betul jadinya mudah Yang menghalang hal-halangnya atau magis langsung Semuanya Semuanya Rajo Bangkar Siapa lagi? Rajo Bangkar Rajo Bangkar? Iya Nama saktinya itu Rajo Bangkar? Iya Oh itu nama sakti? Bukan nama asli ya? Bukan Itu saja yang bisa saya sampaikan Kalau putra putri beliau ada di mana? Tidak ada Membelajang Membelajang? Iya Itu moksa atau bagaimana nih? Tidak moksa Kemudian? Mati Maksudnya dalam pertarungan atau bagaimana? Iya Seperti itu Kalau mengadilmu Memangnya kesaktian beliau itu apa sih? Yang terkuat? Yang paling sakti? Di antara keilmuan yang paling sakti apa sih? Ada juga termasuk ilmu rawa rontek Beliau juga punya rawa rontek? Punya Berarti tubuh beliau tidak tersatu ini? Tidak tersatu? Tersatu sekarang Dari lo dulu? Bisa Apa? Dicampai Bisa ya? Bisa Itu dengan lawannya punya ilmu apa gitu? Punya Maksudnya Maksudnya Ilmu rawa rontek Yang bisa mengalahkan rawa rontek itu apa? Ada ilmu itu Ilmu putih Ilmu putih? Iya Maksudnya lawannya waktu itu Lawan ilmu putih beliau? Iya Kalau yang lawan tandingnya Makamnya dimana sekarang? Tidak ada disana Tidak ada? Iya Oh jadi yang memakamkan itu sih apa gitu? Orang sekitar Waktu itu sudah banyak penduduk ya sekitar itu ya? Iya Berarti pertarungan itu disaksikan banyak orang? Benar sekali Disabung seperti ayam Maksudnya untuk saat itu saja Atau memang disitu ada Seperti gelanggang pertarungan? Iya Seperti itu zaman dahulu Aduh kesaktian? Betul iya Untuk membuktikan siapa yang terkuat Oh Di daerah itu juga Atau jauh dari-jauh dari situ? Jauh kalau dari pemakamannya Itu berarti gelanggang terbuka gitu ya? Iya Sambung Agus sudah muslim? Belum Agus memang muslim? Tidak usah Tidak usah? Iya Iya Itu sering dikunjungi tapi Sering Meminta kesaktian Oh yang memunjungi Minta kesaktian? Iya Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Nah Disini dikatakan ulama ya? Kata siapa? Ini kata yang bikin ini Tidak Tidak seperti itu adanya Saya yang mendampingi beliau Jadi saya tahu Jadi saya tahu Itu meninggalnya usia berapa? Cukup muda Mereka 40 tahunan 42 Oh jadi meninggalnya karena Tarung ya? Iya Pertarungan hidup mati Benar sekali Terima kasih Ki Terima kasih Ki Iya Tinggalkan senjata atau tidak? Ada yang di bawah satu keris Oh masih? Masih tetap Sering diburu apa itu? Ya seperti itulah Namanya juga kesaktian Kalau yang kodom yang di keris itu? Apa itu? Ular Oh ular ya? Ular putih Ular putih Ya itu saja Bawah nanyakan itu saja Maksudnya paling tidak Bisa bermanfaat Terima kasih Ki ya Iya Aki jenis harimau dari mana Ki? Dari Sumatera ini harimau belang Harimau belang juga ya? Iya Oh iya Silahkan Ki Terima kasih Ki Sudah bersedia datang Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Dengan izin sang Yungur Syahyan Yungur Wana Kembali ke tempat semula Dengan aman Dan tokong sakit Allah Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Lagi muta Sallallahu ala muhammad Semua energi buruk Semua energi buruk negatif Dari ujung kaki Dari ujung kaki sampai ke bunuh pun Menguap semuanya Semuanya lewat muntahan Sampai bersih Yang menyusup Semuanya Meledak semuanya Energi-energi buruk Semuanya Keluar semuanya Dari ujung kaki Semua energi buruk Semuanya Dari ujung kaki Dari ujung kaki Jantung Di pangkreas Di hati Di pikiran Di penglihatan semua yang menyusup lewat penglihatan yang menyusup dalam tidur otomatis semua jadi seperti itu ceritanya ini mediumisasi saya juga tidak tahu kebenaran ya yang terpenting semoga tidak ada perdebatan yang ingin menanggapi silahkan ditanggapi di komen saja tentunya tetap dengan komen-komen yang baik-baik saja karena komen itu bakal dibaca terus kalau baik nanti kan energinya juga baik kami pribadi mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilaf tidak ada maksud apa-apa kecuali tujuannya untuk membawa manfaat untuk kita semua banyak sekali kejadian-kejadian itu seperti yang pernah datang ke satu makam yang selama ini diakini sebagai makam ya katakanlah orang yang menyebarkan agama ternyata setelah dilihat makam pendekar nah untuk sehubungan yang ini ya seperti itu mediumisasinya benar salahnya saya tidak tahu alasnya ini mediumisasi tidak usah terlalu diakini diambil manfaatnya saja mohon maaf atas segala salah dan kilaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati